Setelah mendapat nomor urut, ketiga pasangan Capres, Cawapres menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, mereka meminta rakyat Indonesia agar mengawal proses demokrasi tetap berlaku jujur dan adil. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 telah mengantongi nomor urut. Pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar di nomor urut satu. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut dua. Dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat nomor urut tiga. Usai mendapatkan nomor urut, para paslon pun menyampaikan pidato mereka. Mewakili Anies Baswedan, Cawapres Muhaymin Iskandar atau Cahimin mengucap rasa terima kasih kepada KPU yang sudah bekerja secara profesional. Cahimin juga meminta rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses demokrasi dengan mengibaratkan pertandingan Pilpres layaknya sepak bola. Puji syukur, Alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahapan yang sangat penting. Dimulainya proses pemilihan umum dengan penetapan dan penentuan nomor urut pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur semua proses berjalan lancar dan kita menyaksikan KPU bekerja secara profesional. Tepuk tangan untuk KPU. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling, lawan foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Hal senada disampaikan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Prabowo merasa bangga dengan sistem demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, Prabowo juga yakin jika KPU akan bekerja secara profesional, jujur, serta adil dalam mengawal pemilu 2024. Saya tidak akan panjang lebar pidato, tapi saya ingin sampaikan disini bahwa kita patut bangga. Kita adalah negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia. Kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Dan kita telah mengalami pemilihan-pemilihan umum periode demi periode. Dan kita bersyukur bahwa negara kita masih utuh, masih bersatu. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi, saya sangat sependapat dengan aspirasi pasangan calon nomor satu. Memang kita bersyukur, kita memiliki negara yang berdemokrasi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya. Dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, menghianati bangsa dan rakyat Indonesia. Sementara itu, capres nomor uru tiga, Ganjar Pranowo, menyinggung adanya drama dalam situasi politik yang terjadi saat ini. Ganjar pun berharap agar tidak ada lagi drama-drama selanjutnya. Dan meminta rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses demokrasi menuju Pilpres 2024. Jadi, kita mendapatkan nomor tiga itu pas, sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita satukan semuanya dalam proses politik yang mengembirakan. Bapak-Ibu yang sangat sehormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini, kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik. Pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kewajiban kita, Bapak-Ibu, untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang, kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Capres Ganjar Pranowo juga lugas meminta masyarakat untuk menjauhi unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Khususnya di musim politik saat ini. Demi menjaga reformasi dan konstitusi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. J Thats